Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minggu-minggu gini kita perhatikan Ada berita dek-dek ser Jokowi diminta beri jaminan Pemilu tidak diundur Usai Luhut bicara Big Data Big Data Luhut kan bicara di podcastnya Siapa itu? Dedy Korbusier Bahwa menurut Big Data yang dia punya Data-data itu Lewat media sosial Ada 111 juta Netizen Yang menginginkan Pemilu ditundang katanya Tapi dibantah Sama siapa itu? Ismail Fahmi Soal Big Data Paling cuman pengguna Twitter aja Paling cuman 10 ribu kok katanya Gak payah ratusan ribu Nah terus ini ada Ini tulisan dari Detik News Yang nulis Kadek Melda Luxiana Minggu 13 Maret 2020 Jokowi minta Diminta beri jaminan Pemilu gak diundur Usai Luhut bicara Big Data Ini siapa namanya? Arya Fernandes Yang motu Ari Saputra Apa beritanya? Ya ini Jakarta Menku Marves Luhut Binser Panjaitan Mengklaim memiliki Big Data ratusan juta Netizen mendukung Pemilu 2024 Ditunda Kepala Departemen Politik Dan Perubahan Sosial JSIS Arya Fernandes Dulu waktu saya muda Saya suka ke perpustakaan Di JSIS Tanah Bank Banyak keluping-keluping Korang disana Gak tahu sekarang JSIS kantornya Dimana Masih di Tanah Bank Mengatakan isu penundaan Pemilu masih belum selesai Di tingkat pemerintah Bahwa di sisi pemerintah sendiri Pernyataan Pak Luhut itu Mengindikasikan bahwa isu ini Di tingkat pemerintah Belum selesai Dan masih ada usaha-usaha Atau operasi Politik Operasi politik Bukan operasi plastik Operasi politik Yang dilakukan Untuk apa? Untuk mendorong Penundaan Siapa operatornya? Ya Pak Luhut itu Harusnya kalau Isu itu sudah selesai Di lingkaran pemerintahan Gak ada lagi yang bicara soal itu Kata Arya kepada wartawan Ya Pak Jokowi Gak mungkin lah ya Menegur Pak Luhut Apalagi Membuat satu Klarifikasi terbuka Bahwa ucapan Pak Luhut itu Tidak Tidak sesuai Dengan Garis politik Yang ditetapkan Oleh pemerintah Gak mungkin lah Pak Luhut ngomong gitu Tapi gak tau ya Hunus Siapa tau Pak Pak Jokowi Bisa menegur Dan bisa memberikan Satu arah baru Kepastian Bahwa penuh Apa Tidak ada penundaan Pemilu gitu Keluar Dari celah-celah Bipinnya Pak Jokowi sendiri Mungkinkah Kayaknya Gak tau Arya mengatakan Presiden Jokowi Dodo Perlu memberikan Pernyataan yang jelas Tidak bersedia Memperpanjang Masa jabatan Ya Sebagai presiden Tiga presiden Menurutnya Publik perlu mendapat Jaminan Berupa Pernyataan Jelas tersebut Apa masih perlu Pernyataan jelas Dan tegas Dari Pak Jokowi Ketika Track record Sebagaimana diungkapkan Oleh siapa Azumari Azra Ucapan Pak Jokowi Itu tidak bisa Dipegang Katanya Ada di Online ya Ya memang Ucapan Yang harus dilakukan Pak Jokowi Saya kira Pertama Beliau langsung Memberikan Penyataan publik Untuk Memberikan jaminan Bahwa pemerintah Mungkin Pak Jokowi Itu sepakat Untuk tetap Melaksanakan Pemilu 2024 Dan tidak Bersedia Memperpanjang Masa jabatannya Artinya Taat konstitusi Kan udah ngomong Taat konstitusi Tapi kata Azumari kan Gak jelas Gak tegas Gitu ya Oh ya Lebih lanjut Menurut Arya Fernandez Jokowi juga bisa Menegaskan kepada Partai koalisi Terkait sikap politiknya Selain itu Jokowi juga Dinilai Bisa mengakhiri Wacana penundaan Pemilu Dan perpanjangan Masa jabatan Presiden Dengan meminta Partai politik Stop Mengusulkan wacana Tersebut Saya kira Pak Jokowi Bisa menegaskan Ke partai-partai Koalisi itu Posisi politik Beli itu Seperti apa Dan meminta Partai-partai Menyetop Atau mengakhiri Usaha-usaha Untuk penundaan Pemilu Atau perpanjangan Ibu nya Lah kan Pak Jokowi Sendiri yang sudah Bilang Dia tidak bisa Dia menghargai Dalam demokrasi Ada wacana itu Yang Yaitulah demokrasi Ada wacana begini A Wacana B Ya kan Jadi gak bisa Distop intinya Ya kan Sekarang yang kedua Halaman Kedua Halaman kedua Mana ini Atau halaman selanjutnya Halaman selanjutnya Halaman selanjutnya Halaman selanjutnya Kok macet ya Seperti diketahui Luhut bicara soal Big data tersebut Di acara Kanal youtube Diri korbuser Jumat 11 Maret Kemarin Kata Luhut Dia punya data Aspirasi rakyat Indonesia Menginginkan penurunan Pemilu 2024 Karena begini Kita kan punya big data Saya ingin lihat Kita punya big data Dari big data itu Kira-kira Menggerib 110 juta Ya 110 juta Macam-macam Facebook Segala macam-macam Karena orang-orang Main Twitter Kira-kira Orang 10 juta lah Kata Luhut Dari data tersebut Luhut menjelaskan Masyarakat Kelas menengah Kebawa Ingin kondisi politik Yang tenang Kalau tenang Ya minyaknya Jangan antri pak Minyak goreng Maksudnya Masyarakat Kata Luhut Gak tenang itu Karena pemerintah Yang menciptakan Gagalnya pemerintah Membuat masyarakat Tenang dan sejahtera Itu Argumentasinya Konsekuensi logisnya Ya harus Gak usah diperpanjang Kewasaan itu Karena terbukti Gagal Menyesat Menyesatkan rakyat Apakah orang percaya Kalau diperpanjang itu Bisa menyesatakan Rakyat Karena Terbukti Yang sekarang aja Tidak bisa gitu kan Kira-kira Masyarakat Kata Luhut Tidak ingin gaduh politik Dan lebih menginginkan Kondisi ekonomi Ditingkatkan Kalau memenang Kebawa itu Pokoknya pengennya tenang Pengen bicaranya Ekonomi Tidak mau lagi Seperti kemarin Kemarin itu Kemarin kita akan Sakit gigi Dengan kampret lah Cepung lah Kadun lah Itu menimbulkan Tidak bagus Masa terus-terusan begitu Ya jangan terus-terusan begitu Pak Makanya Cepat pemilu Dan cepat ada Suasana baru Cepat ada situasi Politik yang baru Yang lebih mencerahkan Yang lebih Memberikan harapan Dan Munculnya kepemimpinan baru Yang bisa memberikan harapan Dan yang lama-lama itu Sudahlah ya Memang hasilnya baru segini Dan kita Menerima keadaan Yang susah Secara bersama-sama Khususnya Yang kelas menengah Ke bawah Kalau yang ke atas Mas Jahtera Termasuk Kekayaan Pak Luhut itu Hampir 1 triliun ya Naik berapa Milyar kemarin Waktu ada penyerahan Pacak itu Termasuk Pacak itu dia Tapi yang naik Selama 1 tahun itu Kekayaan ini Berapa miliar gitu Jadi hampir Berapa 600-700 Milyar gitu ya Kekayaan Pak Luhut Sebagai menteri Ya begitulah Udah moga-moga Keadaan kita lebih baik ya Pak Luhut juga lebih sehat Dan lebih bisa memberikan Apa ya Pandangan-pandangan Yang lebih menyejukkan Dan juga Lebih Memberikan Satu pernyataan Yang memberikan Sinyal-sinyal Yang sangat jelas Bahwa Kekuasaan itu Terhadap Rejim yang Diada di dalam Yang tidaknya Cepat selesai Dan pemilu Cepat dilaksanakan Tengah 14 Februari 2024 Pak Luhutnya sendiri Tidak memberikan ketegasan Apakah pemilu Tepat waktu Atau diunduh Tapi dia pengennya Ditunda ya Tentu ada kepentingan Yang kita gak tahu Yang jelas Kepentingannya Sangat besar Baik kepentingan Kekuasaan Maupun Kepentingan Bisnis Kalau pemilu itu Bisa ditunda Dan Kekuasaan bisa diperpanjang Dua tahun lagi Saya Yudi Pramuko Tukang donat Dari paru Youtuber Terjuang di semester Fasbir Sobran Jamila Bersabarlah Dengan kesabaran yang indah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tengkar tertua Yes Tengkar tertua ini Gak ada Sedunia Bersambungan lagi Pak Incece Pak Yes Maksudnya apa Yes Lagi Pak lagi yes jangan grogi hari ke-102 pembangunan masjid 6 syuhada pesantren Tafisul Jelali di atas tanah wakaf 120 meter dari Haji Parama Arta Kampung Kajur RT-02 maaf RT-06 RT-04 Desa Pamektar Sari Camatan Arum Flengillo Bakio Tumba Ren Nge becoming R answered Tumba were Tumba R ini bikin lubang baru berapa satu dua tiga tengahnya belum empat iya empat berikut ini jalan ada tiga meter lebih Pak ya kita buka untuk jalan akses masuk bagi pemilik tanah dua bidang tanah yang didalam kalau kita tutup tentu mereka mengalami kesulitan dan kita buka siapa yang memudahkan urusan hambanya maka Allah akan memudahkan urusan dia di akhirat selamat menikmati